Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS Jadi kali ini saya akan mereview atau berbagi ya Yaitu wireless atau remote control Dengan memakai wireless Dengan sistem kerja 433 MHz Yaitu wireless RF transmitter remote control Dengan switch relay Jadi dengan powernya 12V ya Oke, langsung kita buka ya teman-teman ya Yaitu dengan remote-nya ada tulisan A dan B Dan receiver-nya seperti ini ya Kecil ya Langsung kita cek dan kita buka Ya, seperti ini ya Barangnya ya Kecil Jadi Receiver-nya ini ya Yang kecil ya Yang ini Dan ini Relay-nya ya Relay-nya jadi Seperti ini Batas maksimalnya dia 10A ya Ini ya Bisa untuk Tegangan AC atau DC Dan ini antenanya Ini soket-soketnya ya Soket kabel Dan baliknya seperti ini Jadinya ada Ada Minus Ada plus Tegangan 12V Dan NO normally open Dan Com Dan normally close Jadi ada Switch-nya seperti itu ya Oke Langsung kita lanjut ya Kita Praktekkan Dia punya Remote-nya Apa Berfungsi Dan dia sistemnya Ada berapa mode Untuk Remote-nya Sebelum kita lanjut Jangan lupa di like Atau di subgrade Teman-teman Dan terima kasih Untuk yang sudah Men-subgrade ya Semoga Sukses selalu Atau Dilancarkan Rezekinya Ya Langsung kita Lanjut ya Nah disini ada ya Tulisannya 433MHz Dia punya Frekuensinya Jadi seperti ini Nah itu Kelihatan ya 433MHz Ya Langsung kita pasang ya Kabel-kabelnya Ini udah saya siapkan Kabel-kabelnya Yaitu Pakai colokan Untuk Adaptor ya 12V Adaptornya Seperti ini teman Ya 12V Saya pakai Untuk testing Ya Langsung kita pasang ya Plus-nya ya Jadi Kabel plus Jangan terbalik ya Kabel plus-nya Di Sini ya Plus Langsung kita Kencangkan Boles-nya Dan minus-nya ya Di sini ya Paling tinggir Minus Tulisan minus Ya Plus minus Sudah terpasang ya Ya Sudah terpasang ya Kabel-kabelnya ya Teman ya Jadi Yang kuningnya ini Kabel Normally open Dan kom ya Kita sambungkannya Dan Dengan power Plus minus Oke Langsung kita colok ya Kabel powernya ya Dan Kabel Lampu ya Lampu DC Saya pakai ya 5W Yaitu Kabel plus Masuk ke sini Dan Negatifnya Masuk ke sini Dan yang Komnya Masuk ke sini Oke Langsung kita tes ya Lampunya ya Kita pencet Remote Ya Sudah hidup ya Dan kita Langsung Setting ya Jadi Di sini Ada Tombol Setting ya Ada 7 mode ya Jadi ini kita pencet Sekali ya Coba ya Sekali Kedip Langsung nyala Langsung kita pencet A Kedap-kedip Berarti udah sukses ya Masuk ya Udah terekot Langsung kita pencet Nah Berarti ini pencet Langsung Nyala dan mati Kecuali kita pencet Terus Dia nyala Terus ya Pencet terus Dia nyala terus Dilepas Mati Pencet Nyala Lepas Mati Dan B Nyala Dan yang kedua ya Kita pencet Dua kali ya Satu Dua Nah Dia nyala Langsung kita pencet Yang A Ya udah sukses ya Berarti sudah Terekot Kita pencet Nah Kita lepas Nyala ya Jadi Kita pencet Dia nyala Dan pencet lagi Mati Berarti dia Pencet sekali Nyala Pencet lagi Mati ya Sistem kerjanya gitu ya Kalau dua kali Pencet Ini mode yang kedua Sekarang mode yang ketiga ya Kita pencet mode yang ketiga Tiga kali pencet ya Satu Dua Tiga Tiga kali kedip Dan nyala terang Baru kita pencet A Kita kedap kedip Terus kedap kedip lagi yang B Oke Sudah sukses ya Kita rekot Langsung kita Coba Kita pencet A Nyala ya Kita pencet A lagi Gak bisa Kita pencet B Mati Berarti A Nyala B Mati Nah Jadi on nya yang A Off nya yang B Oke Sekarang yang Mode keempat ya Mode keempat Kita pencet 4 kali Satu Dua Tiga Empat Dia nyala Langsung kita pencet Ya Mati ya Dan kita pencet A Nah dia nyala terus ya B Mati Kita pencet lagi A Nah Mati sendiri ya Jadi ini Nyalanya 10 detik ya Untuk yang mode keempat Kita tes langsung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ya pas ya 10 detik ya Jadi selanjutnya Untuk mode yang kelima Ke enam Dan tujuh Sama ya Prosesnya hanya Delay nya Waktunya Dua puluh menit Tiga puluh menit Jadi Remote ini Banyak dipakai ya Dan banyak berfungsi Untuk Kebutuhan sehari-hari ya Bisa buat untuk Kipas angin Bisa untuk Lampu Atau bisa untuk Motor ya Pengaman motor Jadi kalau untuk Pengaman motor Kita bisa pakai Mode yang ketiga Jadi pencet Jadi pencet A Langsung nyala B mati Jadi begitu Pencet A Dia hidup Motornya On Langsung Stutter Dan pencet B Dia stutter Nggak hidup Jadi untuk Pengaman motor Lumayan bagus Nah untuk Kelistrikannya Langsung Masuk ke Relay Jadi untuk Kelistrikan di Motornya Jadi Kabel plusnya Atau yang Masuk ke Coil Atau yang Ke Sikring aki Atau yang Ke Stutter ya Jadi Bisa untuk Pengaman motor Atau buat Remote Kontrol Kipas angin Dan Lampu Bisa juga Ya Teman-teman Jadi Seperti itu Ya Cara kerja Remote Kontrol Ya Dan Saya beli Di Online Harganya Satu pasang Ini Rp69.000 Sekecil Ini Jadi Banyak Berfungsinya Fungsinya Banyak Oke Teman-teman Sampai Disini Kita Mereviewnya Atau Berbaginya Terima kasih Untuk Teman-teman Semua Salam Sehat Selalu 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 Selalu